PEMBICARA 1 Kami berharap supaya pemerintah provinsi NTT membutuhkan salah satu tugas pemerintah untuk menyejahterakan, bukan membunuh kami masyarakat. Karena isu kenaikan ini tentu merampas hak kami untuk hidup sejahtera, merampas hak masyarakat untuk berusaha. Dan apalagi isu ini, bayang-bayang monopoli bisnisnya terlalu kental. Sangat berpengaruh, pengaruhnya besar sekali. Karena saya dari beberapa hari terakhir ini sampai tadi pagi masih menerima begitu banyak telpon, informasi dari beberapa turu operator besar, travel agent besar di dalam maupun luar negeri yang sering meng-supply tamu ke Lebon Bajo. Mereka pada mengalihkan kunjungan, mengalihkan wisatawan mereka ke daerah atau destinasi lain. Nah ini bencana, salah satu bencana. Para pelaku wisata berharap Presiden Jokowi meninjau kembali keputusan kenaikan tarif masuk ke Taman Nasional Komodo. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menyetujui kenaikan tarif masuk ke Taman Nasional Komodo dengan alasan konservasi komodo, terutama di Pulau Komodo dan Pulau Padar. Citos Natun, Kompas TV, Bangkarai Barat, Nusa Tenggara Timur Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.